Assalamualaikum, selamat pagi rekan ontelis-ontelista yang berbahagia. Pada video kali ini masih membahas seputar sepeda tua Fongers. Fongers memasang Sadel dengan mereknya sendiri dari tahun 1900 hingga 1960. Berbeda dengan Burgers, perusahaan ini tidak pernah membuat Sadel sendiri. Hingga tahun 1910, Sadel dibeli dari Inggris, mungkin Brooks. Setelah itu perusahaan Belanda Leper mungkin menjadi pemasok utama Fongers. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1900, berbagai macam pelana telah tersedia. Selain model Brooks, merek Inggris seperti Christie, Albion, dan Excelsior juga terlibat. Sekitar tahun 1900, Sadel kulit dengan cetakan Fongers mulai dipasang. Sadel yang lebih tua seringkali memiliki pegas tunggal yang dipasangi penjepit Sadel. Konstruksi yang cukup lemah sehingga sering pecah. Fongers terkenal dengan pelana Fongers higieniknya, yang dipasok sekitar tahun 1910 hingga 1955 dalam berbagai versi. Versi awal juga memiliki pegas tunggal, versi selanjutnya memiliki pegas ganda. Sadel tahun 1920-an memiliki pegas dan paku berlapis nikel di atas penutup kulit. Pada tahun 1924, Fongers memperkenalkan tiang tempat duduknya sendiri untuk Sadel higienis, yang digunakan pada model BB dan BD hingga tahun 1935, konstruksi yang menarik, di mana Sadel hanya dapat digeser secara horizontal. Sejak tahun 1935 dan seterusnya, karakter Sadel Fongers menjadi lebih umum. Sadel kulit terus dipasang pada model Turing hingga tahun 1950-an. Sepeda angkut Fongers memiliki Sadel ekstra berat. Pada tahun 1950-an, Sadel dengan penutup kulit dalam berbagai warna diperkenalkan pada model yang lebih sporty. Dari tahun 1958 hingga 1965, Sadel dua warna juga umum digunakan di Fongers pada sepeda olahraga biasanya dibuat oleh lemet. Sebelum tahun 1940, Fongers umumnya merakit tas pelana, dengan berbagai macam desain selama bertahun-tahun. Tas rangka dipasang pada sepeda tentara untuk menyimpan peluru. Di bawah ini adalah beberapa monok. Kuntung pelana berisi satu set kunci sebagai standar. Kunci berlapis nikel ini masih sangat berguna.